Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kratur Trading yang dimana pada video kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk PR Forex, Indeks Dollar Amerika Serikat, dan juga CWSD atau emas untuk tanggal 6 sampai 10 September 2021 untuk analisanya kita mulai dari AUD USD dulu nah untuk AUD USD, disini saya menggambarkan sebuah supply dan juga sebuah channel daun disini yang dimana untuk resistance channelnya sudah di breakout oleh harga disini setelah di breakout, harga bergerak naik ke arah supply-nya untuk supply-nya di harga 0.74965 sampai 0.74619 nah boleh kita lihat untuk harga setelah mencapai supply ini harga belum menandakan adanya rejection disini nah kemungkinan untuk AUD USD bisa bergerak turun dulu untuk minggu ini bergerak turun nanti sampai ke arah yang ini nah turunnya ini bisa terjadi jika harga belum breakout untuk area supply ini nah untuk penurunannya bisa terjadi jika belum breakout untuk supply-nya jika nanti supply-nya bisa di breakout maka untuk AUD USD bisa nanti bergerak naik sampai ke sini terutama disini untuk harganya boleh teman-teman lihat di sebelah kanan ini lalu kedua disini dan untuk yang ketiga disini nah boleh nanti disini untuk target-nya jika harga bisa breakout untuk supply-nya tetapi jika nanti belum di breakout maka untuk AUD USD akan lebih dimana nanti bergerak turun dulu untuk retest lalu nanti bisa lanjut bergerak naik dan menurut saya untuk turunnya bisa ke arah demand yang disini yaitu di harga 0.72857 sampai 0.73228 nah kemungkinan akan turun kesini lalu nanti bisa bergerak naik kembali dan untuk target turunnya boleh juga disini karena ini merupakan sebuah area yang kuat untuk AUD USD nah kemungkinan nanti bergerakannya bisa seperti ini bergerak turun lalu retest lalu hantinya diturun kesini karena demand-nya nah sebaiknya nanti memperhatikan untuk area supply ini karena ini merupakan area penentu nanti untuk AUD USD jika bisa nanti langsung di breakout tidak akan bergerak naik ke target-nya tetapi nanti jika tidak di breakout kemungkinan harga akan bergerak turun dulu ke arah demand lalu nanti bisa bergerak naik kembali nah sebaiknya teman-teman mencatat untuk harga-harga yang tadi terutama area supply lalu area demand ini untuk area demand-nya di harga 0.72857 sampai 0.73228 lalu untuk euro dollar new zealand boleh kita lihat disini saya mengembarkan sebuah area demand yang di harga 1.65835 sampai 1.66477 dan juga saya mengembarkan support traline disini dan juga sebuah persistent traline disini nah boleh kita lihat untuk harga setelah mencapai area demand ini mulai menandakan adanya rejection disini nah menurut saya untuk euro dollar new zealand akan bergerak naik nanti sampai ke resisten traline ini bisa dibergerak naik sampai kesini lalu dibantulkan lagi ke bawah nah untuk lanjut bergerak naik harga harus bisa breakout untuk resisten traline ini jika nanti seperti itu bisa di breakout maka harga akan bergerak naik sampai kesini dulu sampai kesini lalu bergerak turun untuk retest lalu lanjut bergerak naik nah untuk harga yang tadi untuk resisten traline-nya kita buat saja perkiraannya yaitu disini nah kemungkinan akan bergerak naik sampai kesitu lalu nanti bisa bergerak turun atau nanti jika bisa di breakout harga akan membuat trend yang baru yaitu nantinya art trend dan boleh nanti menggambarkan untuk resisten traline ini supaya nanti teman-teman mengetahui apakah harga sudah breakout untuk resisten traline-nya atau belum jika nanti bisa di breakout harga akan bergerak naik dan membuat trend yang baru tetapi jika tidak harga akan lebih demana nanti bergerak turun nah sebaiknya teman mengembarkan resisten traline dan juga rediman dan jika nanti untuk rediman ini bisa di breakdown harga akan bergerak turun sampai pertama disini lalu disini nah kemungkinan akan turun kesini jika nanti bisa breakdown untuk area demand-nya nah untuk area demand-nya saya ulangi di harga 1.65835 sampai 1.66477 nah sebaiknya teman catat untuk area demand dan juga menggambarkan untuk resisten traline ini lalu untuk euro usd disini saya menggambarkan sebuah area supply lalu sebuah channel down disini dan juga sebuah support traline disini nah boleh kita lihat untuk harga sekarang sedang memasuki untuk area supply dan juga disini harga sudah breakout untuk resisten channelnya ini nah kemungkinan untuk euro usd menurut saya akan bergerak turun bisa nanti area demand ini atau nanti sampai ke support traline ini bergerak turun kesini dan lalu lanjutkan naiknya untuk naiknya boleh karena supply ini dulu nah disini nah untuk euro usd kemungkinan akan seperti ini akan turun dulu dan nanti bergerak naik lagi cara supply tetapi jika nanti bisa breakdown untuk area demand ini dan juga support traline nya maka untuk euro usd akan bergerak turun atau lanjut turun nanti sampai ke area demand yang disini nah jika nanti bisa breakdown untuk support traline dan juga area demand yang ini maka untuk penurunan selanjutnya yaitu kesini nah untuk harga dari area demand pertama ini yaitu 1.18338 sampai 1.18494 dan untuk demand yang kedua di harga 1.17899 sampai 1.18050 nah sebaiknya nanti mengembarkan atau mencatat untuk harga dari area demand yang tadi untuk harga dari supply nya yaitu 1.19132 sampai 1.18917 nah boleh nanti mencatat untuk harga-harga yang tadi nah kemungkinan gembarannya seperti ini jika belum breakout untuk area supply tetapi jika nanti bisa di breakout langsung di breakout nantinya maka untuk area USD akan bergerak naik nanti kesini pertama disini lalu disini dan terakhir disini sebentar disini jika nanti bisa breakout untuk supply nya akan bergerak naik nanti sampai kesini tetapi jika nanti belum di breakout maka harga bisa bergerak turun dulu ke radiman lalu menunjukkan naiknya tetapi jika nanti di band ini bisa di breakdown lagi maka akan turun ke radiman selanjutnya lalu untuk GP AUD disini saya mengembarkan sebuah radiman dan juga sebuah support teralian disini saya tarik dari sini nah dari sini ke sini untuk radimannya di harga 1.84 918 sampai 1.85 453 nah boleh kita lihat setelah mencapai harga radimannya ini harga mulai menandakan adanya rejection disini nah kemungkinan untuk GP AUD bisa melanjutkan naiknya nantinya sampai kesini dulu pertama disini lalu kedua disini lalu ketiga disini nah untuk saya untuk GP AUD bisa nanti pergerak naik kesini lalu kemungkinan setelah mencapai sebentar dan setelah mencapai area ini kemungkinan untuk GP AUD bisa nanti pergerak turun kembali dan jika kita tarik menggunakan Fibonacci kita tarik dari sini ke sini boleh kita lihat untuk harga-harga yang tadi berada di poin Fibonacci yang disini nah boleh kita lihat untuk harganya hampir-hampir sama terus saya paskan lagi disini nah disini dan secara poin Fibonacci 0.618 yaitu disini dan untuk harga yang paling kuat menurut saya yaitu disini boleh kita lihat untuk harga sempat bergerak satuis disini dan bergerak satuis lalu akhirnya breakdown untuk supportnya nah kemungkinan untuk GPOD bisa nanti bergerak naik ke area tersebut atau nanti ke area yang ini dulu yang paling mungkin dicapai yaitu yang ini dulu yang 1.87102 sampai 1.87702 kemungkinan akan naik ke sini dulu ke area yang ini lalu bisa bergerak turun lalu nanti melanjutkan naiknya kemungkinan pergerakannya untuk GPOD akan seperti ini tetapi jika nanti bisa breakdown untuk area support terhadap ini dan juga area demand maka untuk GPOD bisa bergerak turun ke sini terutama disini disini lalu disini dan yang ketiga disini di area demand yang disini nah jika nanti breakdown untuk demand yang disini maka untuk GPOD akan bergerak turun sampai disini nah saya ulangi untuk area demand ini di harga 1.84918 sampai 1.85453 nah boleh nanti mencatat untuk harga dari demand yang ini lalu untuk GPUSD disini saya mengembangkan sebuah resistance terhadap dari sini dan juga 2-2 demand dan support terhadap di sini nah boleh kita lihat untuk resistance terhadap yang tadi sudah di breakout harga di sini dan untuk sekarang harga memasuki area supply yang disini nah kemungkinan untuk GPUSD bisa bergerak turun dulu ke arah demand untuk retest lalu nanti melanjutkan net nya nah jika nanti belum breakout untuk supply nya maka untuk GPUSD bisa bergerak turun dulu ke arah demand ini lalu nanti melanjutkan net nya untuk demand nya di harga 1.37917 sampai 1.38244 aku mungkin akan turun dulu ke situ lalu nanti bergerak naik untuk supply nya di harga sebentar 1.38698 sampai 1.38957 nah jika nanti belum breakout untuk supply nya maka untuk GPUSD bisa bergerak turun dulu ke demand lalu nanti melanjutkan naik nya tetapi jika nanti bisa langsung breakout untuk supply nya maka untuk GPUSD bisa bergerak naik ke sini pertama di sini kedua di sini lalu yang ketiga di sini nah jika nanti bisa breakout untuk supply nya maka untuk target nya boleh nanti di sini nah ketika yang berusaha karena di sini boleh kita lihat sudah mulai ada rejection setelah mencapai supply bisa saja untuk GPUSD bergerak turun dulu lalu nanti melanjutkan naik nya tetapi jika nanti harga bisa breakdown untuk demand ini dan juga support rananya maka untuk GPUSD bisa bergerak turun nantinya pertama ke sini lalu kedua di sini dan yang ketiga di sini jika nanti bisa breakdown untuk demand dan juga support ralan ini maka untuk target turunnya boleh di sini lalu karena itu sebaiknya nanti memperhatikan untuk karya demand ini dan juga support ralan di sini untuk karya demand saya ulangi di harga 1.37917 sampai 1.38244 lalu untuk indeks mata uang dolar amerika serikat boleh kita lihat di sini saya mengembarkan sebuah support rananya di sini yang sudah di breakdown oleh harga di sini dan juga saya akan mengembarkan sebuah support rananya lagi di sini set di sini ke sini yang dimana untuk sekarang harga sedang berada di support rananya yang ini nah kemungkinan untuk DXY bisa bergerak naik sampai ke area supply yang di sini nah kantita untuk bergerak naik ke sini harga harus bisa breakout dulu untuk resistent rananya ini nah jika nanti bisa di breakout untuk resistent rananya ini harga akan bergerak naik sampai karya supply lalu nanti bisa dipantulkan atau nanti lanjut bergerak naik nah jika nanti belum breakout untuk resistent rananya ini semisal nanti harga sudah bergerak naik dan tidak berikat untuk resistent rananya ini maka untuk DXY bisa bergerak turun lagi sampai ke support rananya nah karena itu sebet nya mengembarkan sebuah resistent rananya disini dan untuk lanjut bergerak naik harga harus bisa breakout dulu untuk resistent rananya jika nanti belum di breakout maka untuk DXY bisa melanjutkan turunnya untuk target turunnya boleh nanti disini disupport yang disini di 91 7 92 atau nanti disupport rananya ini merupakan gambar untuk DXY kemungkinan akan bergerak naik dulu lalu nanti bisa dipantulkan kebawah tetapi jika bisa breakout untuk resistent rananya hargakan bergerak naik ke supply dulu dan nanti setelah mencapai supply bisa dipantulkan atau nanti lanjut bergerak naik untuk supply di harga 92.658 sampai 92.798 nah boleh mencatat untuk harga dari supply ini lalu untuk saw USD atau emas disini saya mengembarkan sebuah supply di harga 1834 sampai 1828 dan juga rediman di harga 1801 sampai 1808 dan beberapa trailer disini nah boleh kita lihat untuk harga setelah mencapai resisten tralanan disini barisak disini harga bergerak 1S dulu lalu bergerak naik sampai ke area supply yang disini nah kemungkinan untuk sawi USD bisa bergerak turun setelah turun support tralanan disini bisa nanti bergerak turun sampai ke support tralanan ini bisa nanti bergerak turun disini lalu bergerak naik kembali ke area supply nya nah akan tetapi jika nanti harga bisa breakdown untuk support tralanan ini maka untuk sawi USD akan bergerak turun ke area demand atau nanti sampai ke area support tralanan yang disini untuk gambarannya boleh seperti ini dulu bisa bergerak turun dulu karena disini sudah boleh ada rejection maka untuk sawi USD bisa nanti bergerak turun dulu ke support tralanan nya lalu bergerak naik kembali ke harga supply nya untuk lanjut bergerak naik harga harus bisa breakout dulu untuk supply nya karena disini boleh kita lihat sepanjang harga mencapai supply nya harga tidak mampu breakout untuk supply nya jadi untuk pergerakan naik selanjutnya harga harus bisa breakout jika nanti bisa di breakout maka untuk sawi USD akan bergerak naik nanti ke sini pertama disini 1851 lalu disini 1859 lalu ketiga disini di 1869 jika nanti bisa breakout untuk supply nya maka untuk sawi USD akan bergerak naik nanti sampai kesini tetapi jika nanti tidak di breakout untuk supply nya maka akan bergerak turun dulu ke support terhadap lain ini lalu nanti bisa dibentul ke layak atas atau nanti malah breakdown untuk support terhadap nya jika di breakdown harga akan bergerak turun ke radiman atau ke support terhadap lain ini lalu nanti bisa dibentul ke layak atas nah tetapi jika nanti pada saat harga bergerak turun dan mampu di breakdown untuk support terhadap lain ini maka untuk target turun selanjutnya yaitu disini pertama di 1774 lalu yang kedua disini di 1767 jika nanti bisa breakdown untuk support terhadap ini yang paling bawah maka untuk penurunan selanjutnya dari sawi USD yaitu kesini nah sebentar nah boleh nanti mengembarkan untuk sawi USD seperti ini kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk peer forex indeks dollar amerika serikat dan juga sawi USD atau emas semoga analisa yang bermanfaat terima kasih